Hari itu tanggal 2 September 1859. Orang-orang di seluruh Eropa dan Amerika Utara bangun pada malam hari dalam keadaan bingung dan masih lelah. Mereka yakin hari sudah pagi karena di luar sangat cerah. Tapi ketika mengintip keluar jendela, mereka mendapati cahaya cerah ini bukanlah sinar matahari. Langit diterangi aurora intens yang tak terhitung jumlahnya. Merah, hijau, dan ungu. Warnanya begitu terang sehingga orang-orang bisa membaca buku semudah pada siang hari. Aurora-aurora ini muncul bahkan di wilayah yang belum pernah menyaksikannya selama ini. Seperti Kuba, Kepulauan Bahama, Jamaika, dan Hawaii. Efek visual yang keren bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang terpesona sekaligus ngeri. Alat yang paling berteknologi tinggi saat itu, kabel telegraf mengalami korsleting di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bunga api beterbangan dari peralatan listrik dan banyak operator manusia tersambar sengatan listrik. Kertas-kertas di kantor telegraf terbakar hangus. Semua mesin segera dilepaskan dari baterainya. Tapi mesin-mesin ini tetap secara misterius mengirimkan pesan rusak. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting menyebar ke area luas. Cahaya warna-warni terus menari-nari di atas kepala. Semua ini menyebabkan kepanikan dan kebingungan total. Penduduk bumi tidak pernah melihat atau mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa matahari adalah penyebab kekacauan ini. Salah satunya adalah astronom Inggris Richard Carrington. Sekitar pukul 11 siang pada tanggal 1 September, pria itu sedang berdiri di dekat teleskop di observatorium pribadinya. Dia mengamati bintik matahari di permukaan matahari. Tiba-tiba, dua titik cahaya putih terang muncul. Mereka tampak seterang sinar matahari langsung. Pada saat itu, sang astronom tidak tahu kekacauan mengerikan seperti apa yang akan ditimbulkan suar ini. Belakangan, barulah diketahui dengan jelas bahwa matahari telah menghasilkan badai geomagnetik dasyat. Dan melepaskannya ke lapisan pelindung planet kita. Gelombang demi gelombang partikel bermuatan menghantam atmosfer bumi. Medan magnet bumi tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Sehingga tertembus dan badai tadi pun menghantam bumi serta menyebabkan malapetaka. Fenomena ini dinamai peristiwa Carrington. Sejauh ini, itu adalah badai matahari terparah yang pernah tercatat. Untungnya, itu terjadi ketika manusia belum punya terlalu banyak teknologi canggih dan tidak terlalu rentan terhadap amukan geomagnetik matahari. Badai matahari tahun 1859 ini tiga kali lebih kuat dibanding yang terjadi pada 13 Maret tahun 1989. Tiga hari sebelum dimulai, para astronom menyaksikan letusan dahsyat di permukaan matahari. Dalam beberapa menit, miliaran ton awan gas terlempar dari bintang itu. Gas ini meluncur langsung ke planet kita dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Pada hari Senin tanggal 12, masa plasma surya yang sangat besar mencapai medan magnet bumi. Badai ini begitu dahsyat sehingga menimbulkan aurora yang spektakuler dan menciptakan arus listrik bawah tanah di bawah Amerika Utara. Arus ini menemukan sejumlah kelemahan di jaringan listrik Quebec, Kanada. Dan dalam kurang dari tiga menit, seluruh kota kehilangan daya. Jutaan orang mendapati diri mereka terjebak di jalan-jalan yang gelap gulita, gedung-gedung gelap, dan lift macet. Mereka terbangun di rumah berudara sangat dingin tanpa bisa memasak sarapan. Pemadaman listrik 12 jam yang mengikutinya menutup perbisnisan, bandara, dan sekolah. Metro Montreal pun ikut ditutup. Di Amerika Serikat, ratusan jaringan listrik mulai bermasalah beberapa menit setelah badai tadi menghantam permukaan bumi. Untungnya, semua masalah ini tidak menyebabkan pemadaman listrik. Akan tetapi, badai itu cukup parah hingga mengganggu sistem komunikasi satelit dan sinyal radio. Beberapa satelit luar angkasa lepas kendali selama beberapa jam. Banyak di antaranya mengalami masalah misterius yang hilang begitu saja ketika badai mulai meredah. Tidak ada surat kabar yang membahasnya, tapi pada tahun 2012, bumi hampir binasa setelah luput tipis dari badai matahari ekstrem yang paling parah dalam 150 tahun terakhir. Pada 23 Juli, astronom di Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa di Colorado melihat dua awan partikel energi. Dua awan ini meletus dari permukaan matahari dan meluncur ke luar angkasa. Hanya dalam 19 jam kemudian, awan ini meluncur melewati tempat yang baru saja ditinggalkan planet kita. Jika letusan matahari ini terjadi beberapa hari sebelumnya, bumi akan berakhir di garis api. Jadi, bagaimana jika badai matahari sekuat peristiwa Carrington ikonik terjadi saat ini? Seberapa besar dampak yang ditimbulkannya? Akankah hidup kita kembali normal setelah bencana seperti itu? Sebelum menguak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita cari tahu apa itu badai matahari. Matahari adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali, dia memuntahkan semburan energi, yakni suar surya. Suar surya sering muncul seiring dengan fenomena yang disebut lontaran masa corona, yaitu gelembung gas raksasa terionisasi yang dapat melaju hingga lebih dari 966 km per detik. Letusan gunung berapi terkuat di bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan suar surya yang melepaskan energi 10 juta kali lebih kuat. Dalam beberapa menit, satu suar surya dapat mengeluarkan miliaran ton partikel bermuatan. Suar surya juga sangat panas dengan suhu mencapai jutaan derajat Celsius. Para astronom meyakini, semburan radiasi surya seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terperintir di beberapa area. Pada satu ketika, semua energi yang terpendam itu terlepas. Bintang mengirimkan cahaya dan partikel yang kebanyakan adalah elektron dan proton. Sebagian besar suar surya berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung sampai berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar surya tergantung tingkat kecerahannya di bawah sinar X. Kita tidak akan bisa melihat suar terkecil tanpa bantuan peralatan khusus. Suar surya menyebabkan pemadaman sinyal radio sekilas dikutuk, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan semua orang. Suar kelas X menyebabkan badai matahari terkuat yang bertahan paling lama. Saat membayangkan bahaya yang datang dari luar angkasa, kebanyakan dari kita membayangkan asteroid yang mendekat, seperti asteroid yang memusnahkan para dinosaurus. Tapi ternyata, kita harus lebih khawatir tentang matahari tua yang setiap hari kita lihat. Badai matahari superkuat yang mengarah ke bumi tidak akan terjadi seketika. Pertama, akan ada sinar matahari berenergi tinggi, yang adalah sinar ultraviolet dan sinar X. Sinar ini akan mengionisasi atmosfer atas planet kita dan mengacaukan komunikasi radio. Setelah itu, badai radiasi akan menghantam bumi. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, awan besar yang terdiri dari partikel matahari bermuatan akan mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini akan berinteraksi dengan medan magnet bumi dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Jika badai matahari hebat terjadi di masa sekarang, dampaknya akan dimulai dengan mengganggu GPS dan melumpuhkan satelit. Jika ada astronaut yang sedang berjalan di luar angkasa pada saat itu, mereka hanya punya beberapa menit setelah kilatan cahaya pertama untuk mencari tempat berlindung. Pesawat luar angkasa mereka kemungkinan besar akan terlindung dengan baik dan cukup aman. Tantangan utamanya adalah masuk ke sana tepat waktu. Setelah itu, badai akan terus mengganggu komunikasi satelit. Itulah sebabnya banyak aktivitas harian kita, mulai dari menelpon teman hingga membayar menggunakan kartu kredit, akan terganggu. Tapi, salah satu konsekuensi terburuk adalah pada jaringan listrik. Lonjakan daya yang disebabkan partikel dari matahari akan merusak transformator raksasa. Butuh waktu lama untuk menggantinya, apalagi jika ratusan atau bahkan ribuan rusak bersamaan. Di beberapa tempat, matinya satu jaringan listrik akan membuat yang lainnya rusak juga, menciptakan reaksi seperti domino. Bayangkan hidup tanpa listrik selama sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Tidak ada lampu, tidak ada komputer, dan tidak ada ponsel. Sistem pasokan air rusak, tidak ada makanan di supermarket. Ditambah lagi, tanpa listrik, hampir mustahil bagi kita untuk menyalakan kembali jaringan listrik yang sudah rusak. Badai matahari yang dahsyat akan merugikan manusia sekitar 15.000 sampai 30.000 triliun rupiah. Dan itu hanya selama tahun pertama setelah bencana itu terjadi. Dunia membutuhkan 4 hingga 10 tahun lagi untuk pulih. Dampak nominal pada segala jenis satelit saja akan mencapai 980 triliun rupiah. Di bawah aurora yang indah, manusia harus terbiasa dengan gaya hidup baru yang sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, kita akan mendapatkan peringatan lebih awal. Peralatan modern di seluruh dunia dan di luar angkasa tidak berhenti mengamati matahari. Bahkan sedetik pun. Begitu badai matahari yang buruk terjadi, manusia akan punya waktu untuk bersiap antara beberapa jam sampai beberapa hari. Dan jika transformator dinonaktifkan pada waktunya, dampaknya tidak akan terlalu parah. Apa yang akan kusebutkan berikutnya mungkin terdengar menakutkan. Karena selain itu, ada juga suar super. Dibandingkan suar semacam ini, semburan radiasi matahari kita bukanlah apa-apa. Biasanya, suar super terjadi pada bintang muda yang aktif. Pada tahun 2016, astronom melihat fenomena seperti itu. Sebuah bintang yang berjarak 1.500 tahun cahaya dari bumi, menghasilkan suar 10 miliar kali lebih kuat dibanding yang meledak dari matahari kita. Bukan berarti kita aman di sini, di bumi, bahkan matahari parubaya kita tahu cara menghasilkan suar super. Tapi meski bintang muda bisa memancarkannya seminggu sekali, atau bahkan lebih sering, bagi matahari kita itu hanya sekali dalam beberapa ribu tahun. Namun tetap, jika orang-orang tidak tahu cara melindungi bumi, satu suar super saja dapat merusak lapisan ozon kita dan membinasakan kehidupan di bumi.